Israel kembali melancarkan serangannya ke ibu kota Lebanon Beirut pada Kamis 3 Oktober dini hari Itu adalah serangan kedua terhadap ibu kota Lebanon sejak pemusuhan dimulai dengan Hezbollah tahun lalu Kontributor Al Jazeera di lapangan melaporkan ada tiga ledakan besar di Dahyeh, pinggiran kota Beirut Selatan Daerah itu adalah daerah yang sama tempat pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah terbunuh bulan lalu Akibat serangan itu, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa sedikitnya 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka Sementara itu, secara keseluruhan 46 orang tewas dan 85 lainnya terluka di Lebanon akibat serangan Israel Jumlah korban tercatat dalam 24 jam terakhir ujar kementerian Serangan terjadi di belaya selatan Nabataba, Beka, Balbek, Hermel, dan Gunung Lebanon Sebelum serangan udara di Beirut, pejuang Hezbollah terlibat pertempuran darat dengan pasukan Israel pada Rabu 2 Oktober 2024 Mengutip The New Arab, kelompok yang didukung Iran itu mengatakan mereka menghancurkan tiga tank Merkava dengan roket saat pasukan Israel maju menuju desa Marun Al-Ras di perbatasan Bentrokan juga terjadi di dekat desa Adasyeh, Yaron, dan Kefarskela Hezbollah mengatakan pihaknya menggunakan berbagai alat peledak, senapan mesin, dan roket untuk menghentikan masuknya Israel Di sisi lain, militer Israel mengumumkan kematian 8 tentara dan buluan lainnya cedera Ini adalah kerugian tempur pertamanya sejak melancarkan serangan lintas perbatasan pada selasa pagi Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!